PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setiap latihan kapal perang di negara manapun pasti akan memiliki dampak strategis Dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan PEMBICARA 1 Dalam menjaga wilayah lautnya, kedaulatan wilayah NKRI Memanasnya situasi, Laut Cina Selatan bisa jadi alasan yang kuat Di Laut Cina Selatan sendiri berbagai negara menggelar latihan perang untuk menunjukkan taring masing-masing negara Latihan perang besar yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut bukan hanya sekedar menguji sistem persenjataan, alutsista, atau doktrin semata Tapi lebih dari itu, sebuah latihan perang yang dilakukan oleh Angkatan Laut juga memiliki pesan bagi negara-negara sekitarnya Pertanyaannya adalah, apakah latihan perang besar yang dilakukan oleh teknik Angkatan Laut ini diperhatikan atau diabaikan? Amerika misalnya bersama sekutu Inggris dan Australia kerap melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan Tak mau kalah, Tiongkok juga kemudian menggelar latihan perang besar sama Rusia di Laut Cina Selatan Ini belum termasuk latihan-latihan tempur berbagai negara lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan lainnya di kawasan yang sama Berbagai gesekan dan provokasi di Lautan ini tidak bisa dianggap biasa Laut Cina Selatan menjadi pusat kontestasi akibat menguatnya militer Tiongkok serta ambisinya menguasai kawasan tersebut Kekuatan Laut Tiongkok sendiri saat ini sudah hampir mendekati kekuatan Amerika Serikat sebagai penguasa lautan di dunia Tiongkok kini sudah dilengkapi dua kapal induk dan dalam proses membangun tiga lainnya Kekuatan Laut Tiongkok juga diperkuat puluhan kapal selam, kapal perusak, dan berbagai kapal serbu amfibi Sebagai kekuatan lama Amerika Serikat memang belum tergoyahkan Negeri Paman Sam ini memiliki 11 kapal induk nuklir, puluhan kapal selam nuklir, puluhan kapal perang, dan lainnya Di kawasan Pasifik bertengger armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpusat di Hawaii Meski demikian kekuatan Amerika ini masih dibantu sekutunya Bahkan Amerika, Inggris, dan Australia menjalin fakta pertahanan AUKUS Kekuatan Laut Inggris sendiri cukup memadai Inggris saat ini mengoperasikan dua kapal induk, belasan kapal perang ukuran besar, dan lainnya Sementara Australia memiliki enam kapal selam, belasan kapal perang, dan dua kapal serbu amfibi yang mampu membawa helikopter serang Jika kekuatan utama ini bentrok di Laut Cina Selatan, berbagai negara di kawasan tentu akan terkena imbasnya Lalu, siapkah kita menghadapi berbagai kemungkinan terburuk? Indonesia itu mau kemana? Kita mau jadi rolling power Menjadi regal polos marit di dunia, terus kita mau jadi rolling power Atau kita mau jadi rising power Atau kita mau jadi EGP power Apa sih EGP power bukoni? Emang gue pikirin Itu yang saya lihat terjadi sekarang Oh, saya teriak-teriak ini dari 2007 mungkin Semua kayaknya, ah bukoni nakut-nakutin Bukoni nakut-nakutin Saya ceritain tentang pertanyaan bahwa hal seperti apa Ah bukoni nakut-nakutin Menurut saya itu EGP power Eh, bodo amat lah Baru pada panik, baru pada bingung Begitu ada kapal-kapal berperliaran Di atas kertas kekuatan TNI AL sendiri saat ini terlihat memadai TNI AL kini mengoperasikan 4 kapal selam 10 fregat, belasan korvet, serta kapal serang cepat Namun secara kualitas kekuatan TNI AL ini masih diragukan Karena kebanyakan berusia tua serta tertinggal dalam teknologi pertempuran laut modern Selain itu, sisi persenjataannya pun terbatas dan tak lengkap Alusista yang kita miliki juga yang saat ini Jumlahnya misalnya sekian sekarang Misalnya kapal yang digunakan untuk latihan ada sekitar 30 ya Tapi tidak semua punya kemampuan menembak yang baik Nah, oleh sebab itu saya pikir ke depannya Memang sesegera mungkin pemerintah memberikan perhatian Untuk dukungan pengadaan alusista yang terbaru Siapapun tak mengharapkan perang terjadi Berbagai diplomasi harus tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya perang Sembari tentunya memperkuat angkatan perang kita Ada pepatah yang masih relevan sampai saat ini Yaitu, jika ingin damai, maka harus siap perang Terima kasih telah menonton CNN Indonesia, Jakarta